Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun Hari ini gue pesan aning lagi yang menjauh gue dengan simpo 2024 adalah AlmaGaming Sang Jadi, buat temen-temen yang ingin nonton full resennya Yang pasti enak untuk ditonton Tanpa sensor dan pastinya Ada suaranya Bisa klik linknya di deskripsi Jadi, alasan gue Kenapa gue taruh di link drive Karena anime-nya copyrightnya Jadi, makanya ditakutkan Kalau misalkan nanti gue Maksain untuk tetap upload di Youtube Yang ada malah karena kartu kuning Masing-masing anime itu Punya produsernya sendiri Nah, ini termasuk produser yang agak kejam lah Terhadap orang-orang yang mencoba re-upload Jadi, makanya lebih baik Gue hidari Jadi, makanya gue solusinya Gue taruh di deskripsi Seperti itu Puting drive di deskripsi Ya, jadi untuk episode ini sebenarnya lebih ke Ini ya, masih awal banget ya Maksudnya kayak masih di bagian part 1 lah Sebenarnya kan nanti mungkin ada part 2-nya ya Karena masih gantung banget Jadi, intinya Uriyu dapat kedapatan lah gitu kan Kedapatan mimpi baru Dimana mimpi ini Si Uriyu ini bahkan nemenin Ke para tiga Miko ini gitu kan Atau para Magami-san ini Untuk ke kuil baru lah gitu kan Kuil yang asing lah gitu kan Yang dimana Mereka ini Ini men Apa namanya kayak Kunjungan gitu kan Ke gurunya Guru Miko lah Bisa bilang penasehat juga ya Jadi Mereka ini minta tolong gitu kan Bagaimana menjadi Miko yang baik Terus Apakah Punya saran Agar bisa menjaga kuil dengan benar gitu kan Nah, tapi justru Gurunya ini Melihat bahwa Mereka ini tidak serius Mereka ini merasa Masih punya Apa ya Sebuah Tembok lah gitu kan Agar Mereka ini Sulit untuk menjadi Miko yang baik gitu kan Sekali lagi ya Jadi semua ini kan punya Hal yang Berkeseimbungan ya Atau berhubungan lah gitu kan Terkadang kita punya pekerjaan Tapi Kita juga punya future gitu kan Sama aja kayak Ketika gue jadi Memilih untuk Youtube gitu kan Jadi Kadang Gak bisa selamanya gitu kan Kita mengandalkan Youtube Bahkan ketika ada Orang yang Apa Punya pendapatan dari TikTok Juga gak bisa mengandalkan dari itu juga gitu kan Karena Ya sekali lagi Lu harus punya pekerjaan tetap men Agar lu bisa Menghidupi Kehidupan sehari-hari gitu kan Ya sekali lagi Karena Tidak ada yang abadi lah Seperti itu Di dunia ini Seperti itu Makanya kan akhirnya Itulah yang diajarkan di episode ini Yang dimana Baik Iye Terus si Yuna Masih Asahi Itu kan mereka kan Punya mimpi juga kan ya Sebenarnya mereka tuh punya Mimpian juga lah gitu kan Apalagi kan mereka juga Punya relive juga gitu kan Masih sekolah Terus juga Punya mimpi juga Jadi ya Gue rasa make sense sih Kalau misalkan gurunya Gak percaya gitu kan Soal itu Dimana gak ada yang Orang yang fokus di satu hal gitu kan Makanya disini kan Gurunya kan mantau ya Maksudnya mantau banget lah Keberadaan mereka gitu kan Karena Gurunya juga yakin gitu kan Kalau mereka sebenarnya bisa gitu kan Mereka punya potensi gitu kan Untuk menjadi Miko yang baik Tapi ya itu Yang namanya Anak-anaknya ya Ibaratnya masih remaja gitu kan Masih galau ya Masih mencari jatai diri gitu kan Jadi Wajar lah Kalau misalkan Tadi kayak Yuna lah gitu kan Yang bener-bener Apa ya Total banget lah gitu kan Untuk menjadi Seorang Miko Itu merasa terganjal Karena Baik adiknya Mau kakaknya nih Tidak sejalan gitu Jadi emang Yang terjadi kan Disini kan Gurunya kan juga punya mimpinya sendiri gitu kan Tapi ya Kalau misalkan Emang lu punya Mimpi sendiri Ya lakukan aja gitu kan Mimpinya orang kan beda-beda gitu kan Makanya sih Yuna akhirnya Terbuka pikirannya gitu kan Kalau Ya Gue cinta kuil gitu Gue bener-bener Suka dengan kuil gitu kan Jadi makanya ya Gue ngelakuin apa yang gue bisa gitu kan Salah satunya Menjadi Miko gitu kan Gitu kan Dan ya Let's see gitu kan Nanti kehidupannya seperti apa Apakah Nanti Bakal satu-satu gitu kan Sama seperti sebelumnya gitu kan Dimana nanti Keraguannya Keraguannya si Asahi Gitu kan Nanti mungkin bakal di spill Nanti mungkin Sembari Berjalannya momen gitu kan Nanti Momen tidur bareng itu ada Gitu Jadi makanya kan yang ditakutin Si Apa Si Uryu kan begitu Maksudnya Uryu tuh Gini loh Ini pandangan kita Mereka pandangan Uryu tuh beda loh Pandangan kita menganggap bahwa Lu tuh enak Uryu Lu tuh bisa Apa Hidup dengan tiga cewek cantik Yang speknya Apa Speknya Apa ya Speknya Hebat lah gitu kan Speknya Ajib gitu kan Kena valusiasiakan gitu kan Tapi kalau bagi Uryu ini Sebuah Cobaan gitu kan Kalau misalkan dia fokus ke kuil Atau akhirnya terlena dengan Urusan kuil Nanti Dia akan semakin jauh dengan Cina-cinanya sebagai dokter Jadi makanya ya Isi otaknya cuma bmq Bmq aja gitu kan Tapi This big question Atau pertanyaan terbesar gue Saat ini adalah Uryu kan Selama ini kan Dapat mimpi yang Bisa dibilang ya Isi future gitu kan Mimpi masa depan lah gitu kan Ini ada urusan apa dewa gak Itu pertanyaan gue Kalau memang ada urusan apa dewa Ini menarik sih Jadi emang bener-bener Ada Sepertanya turunnya Kalau memang Ada hubungannya dengan dewa Makanya gue pun gak tau Siapa yang Akhirnya Maksudnya gini Apakah benar memang Ada supernaturannya apa enggak Karena kalau melihat dari Apa yang terjadinya Itu Mimpi itu sama Jadi mimpinya emang Tentang masa depan Ya itu Jadi makanya gue pengen tau nih Apakah benar apa enggak Mungkin teman-teman bisa menjawab Dalam di komentar Yaudah itu jadi gue Dan Yang pasti Jangan pas hasil Sementara kayak kira Anif Apalagi yang kalian ingin Terus dibahas Jadi udah setengah week Udah setengah jalan Jadi Memang Dibilang ini menarik ya Musim ini benar-benar luar biasa banget Nanti mungkin gue bakal buat Sebuah review gitu kan Untuk Setengah jalan gue Atau Setengah jalan gue Setengah Musim fall ini gitu kan Nanti bakal gue jelasin Apakah ada perubahan gitu kan Dari apa yang gue pilih Dan apa yang Sudah Gue pertahankan Atau mungkin ada yang bakal gue Atau bakal gue ganti gitu kan Seperti itu Karena kan kalau misalnya Kalian lihat di First Impression kan Kalian udah tau ya Top 10 gue apa gitu kan Apakah Top 10 gue yang sekarang ini Bakal berubah Ya setengah sih Seperti itu Dan jangan paling gue suka Kalau kalian jangan lupa lagi Sekarang aja jangan lupa lagi Sekarang dulu Tengah dari gue Dan sampai jumpa lagi Dan sampai jumpa lagi